Halo guys, jumpa di Macam Manga. Kali ini gue bakal share pengalaman gue ngimpor manga dari PeriPlus. Sebenernya gak harus manga, karena kalian bisa impor buku pelajaran, novel, dan buku-buku jenis lainnya ya. Alasan pertama gue ngimpor buku dari PeriPlus itu karena harganya cenderung murah ya. Ingat ya, cenderung. Gak selalu. Jadi pastiin kalian nge-google dulu sebelum beli buku impor, karena buku impor itu harganya lumayan mahal dibanding buku lokal ya. Jadi ya, sayangi duit kalian dengan research terlebih dahulu. Alasan yang kedua itu karena di PeriPlus kalian bisa bayarnya pake GoPay, bisa bayar pake BCA gitu. Jadi kalian gak harus pake kartu kredit. Sebenernya pake kartu kredit itu aman-aman aja cuma gue itu orangnya rada parnoan jadi sebisa mungkin gue hindari metode pembayaran kartu kredit ya. Lebih baik bayar pake Gojek atau BCA. Oke? Dan di PeriPlus sendiri itu ada dua jenis ya, buku impornya. Jenis yang pertama itu buku impor yang udah ready. Kalian mungkin udah tau bahwa PeriPlus itu banyak cabangnya di Indonesia ya terutama kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, dan Pasar gitu. Nah, kalau buku impornya udah ready itu mereka udah punya buku itu di salah satu cabang di Indonesia. Jadi proses itu cepet. Cuma makan waktu 3-7 hari. Sedangkan buku jenis buku impor jenis kedua itu buku impor yang mereka gak ready. Jadi mereka itu perlu bener-bener ngedatengin buku tersebut dari luar gitu ya. Jadi buku impor yang tipe ini itu makan waktu sekitar 20 sampai 40 hari. Ya, jadi emang cukup lama tapi menurut gue buat buku impor itu lumayan cepet. Oke? Dan kali ini itu gue beli bukunya itu dengan metode BOPIS ya. Apa sih BOPIS? Itu-itu adalah metode dimana gue ngambil buku pesanan gue ke tokonya sendiri. Kalian bisa pilih ekspedisi gratis namanya RPX. Cuma ya gue lebih pilih BOPIS ngambil buku di sana karena ya alasan yang pertama itu gue sekalian cuci mata ya. Gue itu senang main ke toko buku. Jadi dengan gue ngambil buku impor gue ke sana otomatis gue bakal lihat buku-buku baru yang diterbitin yang udah yang udah diimpor sama mereka gitu disitu. Jadi sekalian main. Alasan yang kedua itu gue takut buku gue dilempar sama tukang antar. Gue gak bilang Perry Plus ngelempar buku ya buku impor kalian. Cuma dulu gue pernah ngimpor buku dari book depository. Book depository-nya sih oke gue yakin bagus tapi kan kalau book depository gitu dia pakai jasa pengiriman kantor pos. Dan sama si kantor pos itu buku gue main dilempar aja lewat pagar padahal waktu itu gue lagi pergi keluar rumah gitu. Untung aja gak lagi hujan. Kalian bisa bayangin gak kalau misalnya dilempar tempat rumah dan hujan gitu. Buku impor itu harganya mahal banget. Jadi kalau hujan eh busuk banget ya. Jadi gue gak mau pengalaman kayak gitu jadi sama gue gitu ya. Cuma mungkin pengalaman kayak gitu udah gak ada lagi sekarang ya. Karena setelah gue liat dari youtuber lainnya jasa pengiriman si Periplus itu cukup aman kok. Gak ada yang hampir dilempar gitu. Cuma ya gue cuma takut aja gitu. Gue jadi lebih pilih pergi ke tokonya langsung. Dan proses beli bukunya itu cukup gampang ya. Pokoknya kalian daftar jadi member yaudah tinggal pesan bukunya tinggal masukin keranjang ya pokoknya seperti belanja di toko online lainnya dah cepat tapi keuntungan belanja di Periplus sendiri Periplus website-nya sendiri adalah kalian bakal dapet poin ya. Jadi si Periplus ini emang ada juga di Tokopedia dan tokonya cuma kalau kalian belanja di website-nya kalian bakal dapet poin member yang nanti itu bisa ditukerin. Itu alasannya kenapa gue belanja dari website-nya. Cuma kalian liat-liat juga promonya gitu di Tokopedia siapa tau lagi ada cashback dan ya gitu cepat gitu kalian dapet benefit yang lebih besar. Dan juga kalau yang dari Periplus yang di Tokopedia itu kalian gak bisa ngimpor buku yang gak ada. jadi di Toko mereka gitu. Jadi cuma buku-buku yang ada di stoknya mereka gitu ya. Jadi ya gue saranin kalian ke cek ke website-nya. Sekarang ini nih ya gue mau bahas buku gue yang gue impor. Gue pesen dua paket nih ya. Ini paket yang pertama ini paket yang kedua. Paket yang pertama ini nyampe setelah 45 hari paket yang kedua ini 38 hari. Jadi mungkin kayaknya mereka ngabarin gue sekalian gitu ketika dua barang ini ready gitu atau gimana gue juga gak tau. Tapi yang mau gue puji disini adalah packingannya ya. Sekarang packingan yang mau gue bahas ini ini kan yang pertama ini isinya dua buku ya. Lihat nih. Yang pertama yang kedua itu isinya cuma satu buku. Tapi dimensi packagingnya itu sama ya. tuh gak di anak tirikan gitu yang satu buku. Emang yang dua buku itu lebih tebal gitu. Tapi tetep gue suka sama packagingnya sama ini kalau kalian lihat disini ada kayak rowong gitu ya. Ini jadi melindungi supaya sudut buku kalian itu gak bakal kebaduk gitu gak bakal bonyok atau apa. Jadi secara ini secara overall gue suka banget sama packagingnya ya. ini kayak menjamin buku kalian bakal aman gitu. Sekarang buku kalian bakal aman karena gue belum tahu di dalamnya aman atau enggak ya. Karena belum gue buka. Sekarang kita unboxing dulu aja deh. Oke. Jadi ini sekarang kita coba buka yang isinya dua buku dulu ya. Karena ini paket yang harusnya pertama kali gue pesen yang setelah 45 hari baru sampai gitu. Kalian gak usah khawatir deh. Sebenarnya sekitar 20-40 hari tepat waktu Koperi Plus. Menurut pengalaman gue ya. Cuma kalau ada apa-apa kalian bisa cancel. Maksudnya kalau udah 40 hari udah kayaknya udah 50 hari terjadi apa-apa kalian bisa komplain dan kayaknya diretur uang kalian kayanya ya. Ini udah di cutter. Buka ininya. Ini mereka ngelem juga pakai kayak sejenis lem kertas ya. Tuh. Jadi paktem lah. Mantep sih paketnya. Sebenarnya gue ini mau ngebukanya juga sayang. Tadi gue pikir dusnya mungkin bisa dipakai lagi buat barang lain. Tuh. keras guys. Nah. Nah. Tuh. Ya. Nah. Tuh kan. Jadi kalian bisa lihat ini ya. Bisa lihat kalian ini. Tuh. Jadi si bukunya itu aman itu. Nggak bakal kebaduk-baduk. Emang mereka nggak pakai bubble wrap nih. Kalian bisa lihat. Tapi aman ya. Gue pesen Jojo volume 3. Ngomong-ngomong Jojo untung aja ya. Indonesia. Akhirnya nerbitin Jojo juga. Itu bakal gue bandingi nantinya di video berikutnya. Tentang perbedaannya Jojo luar negeri sama Jojo-nya Indonesia. yang ke buku kedua itu adalah Gans ya. Kalau Gans ini nggak usah ngarep bakal diterjemahin ke Indonya deh. Soalnya ini rada-rada sadis mananya. Gore gitu. Ada nudity-nya. Jadi nggak mungkin ini diterbitin di Indo. Karena bakal sensornya gila-gilaan. Tapi ceritanya itu bagus banget. Kalau kalian penggambar manga gue saranin baca ini. Jadi seperti yang kalian lihat ya packaging-nya itu aman banget. Nggak ada tuh. Nggak ada cacat sama sekali gitu. Masih bagus banget kondisi buku yang gue imporin gitu. Top Dperi Plus. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua ya. Yang kedua ini kan jelas lebih tipis karena isinya cuma satu buku. Lebih gampang dibuka ya. Nah. Sama kayak gini. Nah. Tuh. Sama guys. Cuma ini karena satu buku doang ukurannya jadi kayak ngepas nge-stuck gitu. Nah. Ini Gans nomor tiga. Ya. Tuh. Mereka juga ngasih bon ya. Nah. Ngasih bon. Ini ada alamatnya gue apa-apa jadi gue tutup ya. Gitu. Jadi oke banget deh. Belanja disini gue bener-bener puas sama servisnya. Gue nggak bakal kapok beli dari sini. Berikutnya gue bakal nimpor buku dari Peri Plus lagi ketika harganya lebih murah ya. Oke. Sekarang gue bakal ngebicarain tentang tips-tips pesan buku dari Peri Plus ya. Tips yang pertama itu jelas kalian pastiin gabung jadi member. Karena dengan bergabung jadi member Peri Plus kalian bisa menerima poin tiap kali kalian belajar disana. Gue lupa konversinya tiap berapa ribu jadi satu poin ya. Tapi bener-bener kerasa deh kalau kalian rutin nimpor buku seperti gue apalagi koleksinya Manga ya. Kalau Manga kan tiap volume baru keluar kalian beli jadi itu bakal kerasa banget ke depannya gitu. Terus tips kedua itu manfaatin cashback ya. Di Peri Plus ini sering banget diadain cashback biasanya itu ada hari sekitar hari Sabtu Minggu Jumat itulah biasanya mereka ngadain cashback sama perhatiin juga hari raya ya. Biasanya itu hari raya mereka ngadain kupon cashback yang lumayan gede sekitar 15%. Jadi ya saran gue tungguin sampai kupon cashback yang 15% baru kalian beli buku. Dan mengenai kupon cashback itu kupon cashback kalian itu cuma punya jangka waktu seminggu ya. Jadi emang mungkin itu trik mereka biar kalian belanja buku. Terus cuma kita ngakalinnya gimana. Jadi menurut gue itu kalian kalau mau beli dari Peri Plus itu tungguin sampai kalian punya 2 buku yang kalian mau beli. Dan ketika ada promo cashback tersebut ya kalian pengen beli 2 buku beli 1 biji buku aja. Nah setelah kalian dapet kupon baru buku yang kedua itu kalian beli gitu. Kuponnya itu langsung didapet kok jadi kalian gak harus nunggu buku kalian sampai dulu atau gimana gitu. Seperti contohnya gini nih gue tadinya itu kan mau beli 3 biji buku ini langsung ya. Tapi ketika nanti itu lagi ada kupon cashback 15%. Jadi gue bagi 2 pesannya gitu. Gue pesen ini dulu ini harganya sekitar seinget gue Jojo itu 300 ini 400 sekitar 700 ribuan deh. Waktu itu ada kupon cashback 15% jadi gue dapet kupon besarnya sekitar 90 ribuan. Minggu depannya gue baru beli GANS yang nomor 3 nya gitu. Begitu. Jadi apa tuh namanya? Kepake diskonnya gitu. Dan bagusnya di Peri Plus itu tiap kali kalian ulang tahun kalian bakal langsung dapet diskon 15% gitu. Jadi kalau kalian ulang tahunnya sekitar 2 bulan 3 bulan lagi menurut gue jangan dulu dibeli bukunya. Sabar aja tungguin ulang tahun baru beli ya. Bukan cashback ya langsung diskon 15% itu yang berguna banget. Begitu. Ya jadi menurut gue disitu sampai disini aja video gue kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tinggalin komen. Jangan lupa kalian like video ini kalau ini berguna bagi kalian dan juga subscribe karena gue bakal ngebahas tentang kayak manga impor dan manga lokal ya. Dan ya ini buat yang penasaran ini komik guns nanti gue bakal bahas ini di video lain ya. Dan kalau Jojo ini bakal gue compare nanti bakal gue bicarain di video gue selanjutnya dibandingin sama yang versi LX Media nya. Jadi pastiin kalian subscribe ya di channel ini. Gue juga berencana buat kayak bikin alur cerita manga sama anime gitu. Oke jadi terima kasih udah nonton sampai habis semoga berguna dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.